Kita tahu dampak yang paling berat dirasakan dan pertama dirasakan karena COVID-19 ini adalah dunia parisata, baik yang terkena itu hotel, restoran, dan juga yang menyangkut rakyat yaitu barang-barang kerajinan yang dijajakan di sana. Oleh sebab itu, langkah-langkah mitigasi perlu secepat-cepatnya dilakukan. Yang pertama, program perlindungan sosial bagi pekerja yang bekerja di sektor parisata ini betul-betul harus dipastikan ada dan sampai kepada sasaran. Kemudian yang kedua juga realokasi anggaran yang ada dari Kementerian Parisiata harus diarahkan ke arah semacam, saya belum tahu barangnya apa, tapi semacam program padat karya bagi pekerja-pekerja yang bergerak di bidang parisata ini. Dan yang ketiga, penyiapan stimulus ekonomi bagi para pelaku usaha di sektor parisata. Dan ekonomi kreatif ini harus betul-betul dilakukan agar mereka bisa bertahan dan tidak melakukan PHK secara besar-besaran. Saya meyakini, saya meyakini ini hanya sampai pada akhir tahun. Tahun depan akan terjadi booming di bidang parisata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!